Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Orang-orang fisika, orang kimia Untuk mengetahui Tuhan Yang pertama namanya Faham Atasasul Atasasul di artinya mata rantai Berputar seperti Rantai mona Tidak ada ujung Tidak ada mangka Coba rantai sepeda Mana ujung Mana mangka Berputar Terus menerus Pola pikir tasasul itu Di dalam pelajaran Kimia, fisika, dalam pelajaran Kibat, itu namanya Materialisme Materi Serba benda Jadi bagi dia tidak ada Tuhan Yang ada adalah Serba benda Dari benda satu menjadi benda yang lain Dari benda satu benda yang lain Berputar-putar Seperti siklus air Air kan air itu itu juga Tidak bertambah Air tidak bertambah Cuma Ketika air itu mengalir dari gunung Masuk ke sungai Dari sungai pergi ke laut Sampai ke laut Terkena sinaran matahari Air itu menguap Menguap Air itu yang Uapnya itu sangat ringan Maka diterbangkan oleh angin Kalau uapnya berat Tidak dibawa oleh angin Oleh udara Itu sebabnya air hujan itu tawar Karena garam itu berat Tidak itu naik Yang naik ke permukaan Laut Adalah Uap air Uap air tadi Kena diaringan Dibawalah oleh awan Nah oleh awan Dihepuskan oleh angin Sampai ke daratan Turun hujan Sampai ke tempat yang dingin Turun hujan Hujan turun Lalu lewat lagi dari sungai Pergi ke laut lagi Sampai laut memuap lagi Sampai gunung-gunung Hujan lagi Lebih banyak hujan itu Di daerah Pergunungan Karena dingin Begitulah siklus air Terus menerus Cuma air itu Menjelang sampai ke laut Dimanfaatkan orang Di sungai itu Untuk apa? Untuk mencuci Dimanfaatkan orang Sebagian kecil Untuk minum Setelah minum Keluar lagi Air itu Lewat mesin Keluar lagi Masuk ke pulih-pulih tanah Airnya Kepala di sungai juga Dari sungai Terus ke laut Menguap lagi Berputar lagi Itu namanya Siklus air Berputar Terus berputar Nah begitulah Motodik berpikir orang fisika Kimia Siapa yang menciptakan Tuhan Katanya Kalau air berputar Terus-terus Kehidupan kita ini Juga berputar Nah Permutaran itulah yang ada Di dalam air luka Yang itu namanya Tesalsul Mata rantai Yang terus berputar Yang berputar itu adalah Berbenda Ogrim BK mengatakan Everything Is Mother Segala sesuatu itu hanya benda Nothing Without Mother Tidak ada sesuatu benda Apapun Kalau Dia Tidak berputar Kalau dia bukan benda Kalau dia bukan benda Maka dia tidak ada Dia harus menempati ruangan Nah itu benda Jadi Mereka mengandalkan Tuhan itu Seperti benda Kalau tidak ada tempatnya Berarti benda itu tidak ada Kalau benda Memang benda itu Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Materi Jadi ada Setiap materi itu Dia akan menempati ruangan Nah dia Harus Ada Bendanya Itulah Cara Bikin orang Materialisme Jadi kalau Tuhan itu benda Apapun tidak Bukan Apapun tidak ada Menurut dia Yang ada Hanya Benda saja Nah Bagaimana Membangkak Pertanyaan Orang itu yang mengatakan Siapa Yang menciptakan Tuhan Ada Allah Anehnya Dijawa Olah Piranda Piranda yang Wahabiru Apa kata Piranda Oh Tuhan itu ada Punya tempat Di atas sana Dari selangit Di atas selangit lagi Kalau dia tidak ada Di atas selangit Berarti tidak ada Apa bedanya Tuhan ada Dan Tuhan tidak ada Kalau tidak ada Dari selangit Berarti tidak ada Nah Lagi-lagi Si Piranda pun Terjebak Walaupun dia Doktor Dalam bidang agama Tapi juga Terjebak sedikit Sedikit Tidak banyak Sedikit Dengan Pola pikir Materialisme Pola pikir Tasarsul Dari mata rantai Terjadinya Kehidupan Di Bumi Jadi mata rantai Kita juga Termasuk mata rantai Dari kehidupan Ada asal-usulnya Dari mana asal-usulnya Kita Dari ayah Dan ibu kita Dari mana Ayah dan ibu kita Dari Nenek-nenek Mayang kita Dari mana Nenek-nenek Mayang kita Diterusuri terus Mata rantainya Dari Adam Dan Hawa Dari mana Adam dan Hawa Dari Tanah Tanah dari mana Dari Demu Demu Dari mana Dari Cahaya Nah Cahaya dari mana Wah Bumi Tentang sendirinya Sudah tidak Mampu lagi Dia menjawab Jadi Cara Pemikir Materialisme Akhirnya Ujung-ujungnya Dia tidak Bisa menjawab Ujung-ujungnya Selain-ujungnya Dari mana Tanah itu Dari mana Dari Asap Dari Kabut Dengan teori Nebula Nah Nebula itu Dari mana Dari Cahaya Atau Dari Atom Atom Yang sangat Kecil Atom itu Apa Tidak Atom terbagi Atom Yang kecil Sekali Yang tidak Terbagi Lagi Apakah bisa Dilihat Itu Atom Bisa Dilihat Di mana Di laboratorium Melalui Elektron Elektron Seolah Seolah-olah Wahnya Atom Atom Tadi Ada Inti Atom Namanya Foton Kalau elektron Sifatnya Negatif Ada Namanya Netrol Sifatnya Netral Jadi Ada Hubungan Tarik-menarik Antara Atom Dengan Intinya Dengan Elektron Yang Pengelilinginya Atom Yang terkecil Bisa Dilihat Lalu Pertanyaannya Atom Itu Dari mana Benda Yang tidak Dibagi Tidak Bisa Lagi Orang Materialisme Menjawab Orang Yang Tidak Lagi Bisa Menjawab Akhirnya Dia Tertumbuk Kepada Akhir Yang Namanya Penyembak Pertama Namanya Prima Kausa Prima Artinya Pertama Kausa Artinya Penyembak Di dalam Bahasa Arabnya Disebut dengan Sebabul Awal Jadi Orang Materialisme Itu Tertumbuk Kepada Sebabul Awal Penyembak Pertama Terjadinya Perputar Atom Maka Einstein Melalui Tertumbuk Elektronnya Dia Melihat Atom Itu Menangis Apa Metanya Kalau Beginilah Dasarnya Tenaga Atom Begini Dasarnya Perputaran Atom Begitu Teraturnya Pasti Ada yang Mengaturnya Kalau Begini Dasarnya Sambil Dia Menangis Pasti Ada yang Menciptakannya Tak Mungkin Dia bisa Teratur Tanpa Ada yang Mengaturnya Akhirnya Sambil Menangis Einstein Mengatakan Religion Without Science Is Blind Kalau Hanya Agama Saja Percaya Percaya Saja Tanpa Melihat Kenyataan Dalam Sains Seperti Ini Dia Menjadi Buter Blind Jadi Agama Tanpa Didukung Sains Menjadi Agama Menjadi Buter Sebaliknya Science Without Religion Islam Kalau Hanya Ilmu Ilmu Saja Teknologi Saja Tanpa Adanya Religion Adanya Mengaku Ada Kekuasa Yang Maha Kuasa Melalui Iman Kepercayaan Kalau Tidak Ada Dia Seperti Orang Yang Lumpu Pertanyaannya Anda Ingin Menjadi Orang Yang Buter Atau Menjadi Orang Yang Lumpu Tentu Kita Tidak Mau Lumpu Tidak Mau Buter Tidak 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 Caranya Satukan Antara Sains Ilmu Pengetahuan Dan Keimanan Jadi Ilmu Dan Iman Itu Berjalan Bersamaan Akal Dan Ilmu Pengetahuan Berjalan Bersamaan Alim Nabi Dalim Mengatakan Adinu Bukan Yang Yang Salah Tapi Pemilihnya Yang Mengahasinya Yang Salah Orang Tidak 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 Bisa Dikenakan Hukuman Bidana Nah Dalam Lagaran Iman Dan Akal Dan Ilmu Itu Berjalan Beriringan Jadi Kita Bisa Tunjukkan Kelemahan Dari Orang Yang Bertanya Tuhan Siapa Siapa Yang Menciptakan Tuhan Tidak Tidak Ada Menciptakannya Karena Dia Merupakan Sebel Awal Dialah Penyebab Awal Dari Terjainya Hukum Sebab Akibat Di Alam Semesta Akibat Satu Menimbulkan Akibat Yang Lain Akibat Yang Satu Menimbulkan Akibat Yang Lain Ujung Ujung Sampai Kepada Sebel Awal Contoh Yang Dengar Begini Honda Honda Kita hidup Honda Itu Honda Itu lengkap Dengan Ada Minyaknya Kenapa Dia bisa Berjalan Ada Penyebabnya Kena ada Minyak Yang Kedua Kenapa Ada Baterainya Nah Jadi ada Minyaknya Ada Baterainya Nah Kemudian Ada Rodanya Walaupun Ada Minyak Kalau Ada Rodanya Ada Baterainya Baterainya Baling Kecil Itu Pun Menjadi Penyebab Seluruh Penyebab Penyebab Yang Kecil Konda Itu Bisa Berjalan Dia Akan Terhubung Kepada Penyebab Yang Baling Awal Bagaimana Konda Bisa Berjalan Apa Konda Yang Baling Awal Ekol Atau Setaka Betapa Pernyibutnya Honda Kalau Tidak Di Ekol Dia Tidak Akan Bergerak Kalau Tidak Instakter Dia Tidak Akan Bergerak Seperti Itulah Alam Semesta Ini Kalau Tidak Ada Penyebab Pertama Yaitu Allah Subhanallah Alam 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 Tidak Alam Tidak Akan Tercipta Allahu Lazi Kholakus Samawati Walak Wama Bayna Humma Dia Yang Menciptakan Pergerakan Alam Subhanallah Alam Subhanallah Dan Isinya Dia Diciptakan Alam Subhanallah Semuanya Bergerak Tidak Ada Yang Sepi Dari Gerak Gerakan Pertama Engkul Yang Menyekul Adalah Allah Subhanallah Dia Penggerak Pertama Di Dalam Ilmu Tauhid Itulah Namanya Sifat Wujud Dia Menyebabkan Wujud Menyebabkan Terwujud Pulang Seluruh Hasil Cipta Itulah Eksistensi Keberadaan Alam Semesta Ini Karena Ada Penyebab Pertama Sebab Wujud Itulah Pelajar Wujud Di Kalangan Orang-orang Pusatren Dipelajari Sejak Awal Wujud Di Dalam Bakor Mukhalafat Lil Hawa Isi Kiyamu Bin Afsihi Wad Dan Yang Kudrat Irada Ilmu Hayat Sama Pasar Dalam Kadiran Muridan Ilman Hayan Sabi'an Basiran Mutikaliman M I I I I Dan